Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad terlihat kompak dalam kegiatan Ruzul Quran di Masjid Al-Muhajir dan Sekupang. Keduanya mengaku pertemuan itu hanya dalam konteks keagamaan dan bukan unsur politik. Keduanya mengaku pertemuan itu hanya dalam konteks keagamaan dan bukan unsur politik. Keduanya menapik isu tersebut yang mengatakan kehadirannya hanya memenuhi undangan dari pengurus masjid. Amsakar juga membantah isu kepindahan dirinya ke Partai Golkar untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Batam. Amsakar menyebut sampai saat ini ia tetap bergerak dengan Partai Nasdem namun komunikasi dengan pihak lain tetap terjalin. Menurut Amsakar siapapun yang berkompetisi untuk maju mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah, pasti langkah-langkah membangun komunikasi dengan partai lain tetap dilakukan. Yang saya tetap bergerak di Nasdem, tapi komunikasi saya bangun semua. Saya pikir bukan hanya saya, siapapun yang hari ini punya pemikiran untuk maju ke depan, berkompetisi ke depan, pasti langkah-langkah untuk komunikasi dengan Partai Burting itu pasti akan dikongsi. Jadi bukan sesuatu yang berlebih. Yang jadi aneh dari mana pula dapat, bahwa kita sudah dapat dari Kulkarni. Nama juga kabarnya. Nama juga kabar burung, Pak. Itu lah kadang-kadang burungnya kabarnya dapat didengar, kadang-kadang tidak dapat. Lalu Pak, kemarin kabar burung juga nih Pak, banyak yang ngomong kalau misalnya Pak kok cocok nanti gue dampingin Pak Ansar lagi gubernur. Apakah dengan pertemuan Bapak-Pak Ansar malam ini itu menjadi sinyal, Pak? Oh enggak, enggak. Ini konteksnya berbicara akhiran, kita tak berbicara dunia malam ini. Tapi sering sama Pak Ansar. Nah itulah artinya, tidak hanya malam ini, enggak kebetulan. Malam ini tadi saya sampai di Ramadan 18 ini di Sagulung. Dari Sagulung itu ada Jedawaku. Nah kawan-kawan dari Al-Muhajir ini ngajak bergabung, berkomunikasi dengan pihak protokol provinsi, juga dengan Pak Irwan Shah selaku ketua Yayasan Masjid ini. Hal senada juga diungkapkan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Ia mengaku kehadiran Amsakar hanya untuk memenuhi undangan dari Ketua Yayasan Masjid, sedikit pun tidak ada unsur politiknya. Menurut Ansar, sosok Amsakar adalah sosok yang baik, namun terkait isu Golkar yang ingin merekrut Amsakar, menurutnya ranah dari Ketua Partai Golkar. Namun Amsakar mengaku sering berjumpa dengan Amsakar Ahmad di beberapa kegiatan. Tadi kegiatan tadi? Kebetulan tadi diundang juga sama pengurus Masjid. Oh, bukan ada ini Pak silaturahmi politik sekaligus tadi Pak? Tak ada. Silaturahmi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Pak Irwan Shah, aku tawarin wakil-wakil kota tak apa-apa ya? Nah, udah mulai buat undangan pertemuan. Kalau menurut Pak Irwan Shah, orangnya gimana Pak? Tapi lebih sering ketemu Pak Am, akhir-akhir ini kayak apa? Beberapa kali lah. Ada kemungkinan ya Pak, Pak Am masuk ke Golkar? Masuk ke Golkar atau jadi wakil Bapak? Nanti itu tugas Pak Marum sama Pak Rizky sama dianggap. Kita ini kan penasihat Golkar, kalau diminta nasihat baru kita kasih. Nanti kalau Pak Am diajak maju sama Bapak berdua. Sementara Ansar hanya menanggapi dengan senyum terkait isu Amsakar yang akan mendampingi untuk maju ke pemilihan gubernur mendatang. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.